Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel kerja sendiri JTN oke di sebelah saya ini udah ada kipas angin merek kosmos dengan kipas angin tumpu 18 in jadi kondisinya kipas ini dia itu tidak bisa berputar entah karena macet atau ada komponen lainnya yang rusak seperti kapasitornya atau kumparannya putus kita nggak tahu juga nanti langsung kita coba cek aja Oke saksikan video ini dia kipas angin merek dari kosmos ini untuk spesifikasinya kosmos kipas angin yang tumpu 18 in Oke langsung aja nanti kita akan coba perbaiki apa kerusakannya sebelumnya kita cek dulu nih permasalahannya ada dimana tes coba kita nyalakan dulu udah sepertinya macet ini ya setelah dinyalakan kondisinya dia bunyi bunyi terut seperti itu oke langsung aja kita coba bongkar selamat menikmati ya ternyata tadi yang bunyi terut seperti itu nih baut ini udah dilepas sama dia ya jadi nggak ada bautnya tempat ini udah dilepas nggak ada bautnya jadi bunyi terutnya muter karena asnya dia tidak tidak ini apa namanya tidak center ya ini bautnya udah siap pasang dan kita coba nyalakan dia bergetar penyakit kita coba nyalakan juga fungsi tetap nyala nah ini kita coba tahan nah sudah nah dia bergetar seperti itu ya ini disebabkan apa namanya baling-balingnya itu tidak stabil jadi baling-balingnya itu udah nggak stabil atau udah ada yang berat diantara tiga baling-balingnya itu nah diantara tiga baling-balingnya ini kayaknya udah beratnya sudah tidak balance jadi dia menyebabkan getaran hebat atau goyangan hebat dan caranya itu nanti akan kita oke jika terjadi getar seperti itu kita perhatikan saja nih baling-balingnya dari ketiga baling-baling ini apakah ada yang berubah bentuk atau semacam bengkok lah seperti itu kita perhatikan dengan secara seksama nah disini saya lihat kayaknya ada perbedaannya disini ini mungkin pernah jatuh kali ini ya nah ini kita lihat nih nah ini sepertinya dia beda nih kalau yang ini kan nggak bisa kok si tekuk-tekuk seperti itu nih kalau ini dia bisa nih nah ini nih yang bikin tidak balance sepertinya ini dia jadi nanti akan kita coba tekuk-tekuk aja biar posisinya pas atau seperti kembali seperti awal ya oke ini udah ditekuk-tekuk kipasannya disesuaiin dan hasilnya seperti ini nih sekitarannya agak berkurang memang tidak hilang 100% seperti dia bisa berkurang kita coba dulu speed shopping jangan digodekin dulu nah itu dia masih bergetar sedikit ya jadi agak bergetar sedikit tapi dia sudah agak balance jadi tidak terlalu bergetar goyang kencang nih ini dia ini speed 1 yang speed 2 udah speed 2 dia udah stabil ya jadi ya seperti itu kita tekuk-tekuk aja ke baling-balingnya biar dia balance lagi nah ini speed 3 oke balance dia sudah oke jadi untuk mengatasi kipas angin yang baling-balingnya itu terbuat dari sheng ya terkadang kayak gitu kendalinya dia itu nggak balance entah mungkin karena jatuh bengkok atau kenapa saya juga kurang tahu ya awalnya tapi ya caranya seperti itu untuk me apa namanya mengembalikan seperti awal atau center seperti awal itu balance balancingnya itu sisa juga jadi kita harus beberapa kali coba tekuk-tekuk ke kiri ke kanan ke depan ke bawah kita coba-coba aja cari dapatnya oke itu aja video dari saya untuk kita sangin yang tadi problemnya bergetar kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati